Intro Makanannya enak Aneh deh Rasanya Aku tidak banyak bergerak Tapi kenapa ya Perutnya merasa lapar Ada yang lebih aneh lagi Aku ini siapa Apa aku punya anak Punya istri Punya apa Lalu kenapa mereka tidak datang menjemuhku Tapi cincin kawinnya mana ya Apa aku sedang bermimpi Ada suara yang Terus memanggilku Aku gak tahu apa Ada janji Yang sepertinya harus aku tepati Sepertinya Ada orang yang harus aku cintai Tapi siapa Dimana Aku sama sekali gak tahu Eh Pagi-pagi Jangan bengong Nih tugasmu ngantriin obat Ya Daniel Aduh Kamu kenapa gak minta bantuin suster sih Biar saya saja Mengurus obatnya Jim Ada apa sebenarnya Kenapa sih kamu mau pindah dari rumah Apa gara-gara Daniel Saya cuma ingin hidupan diri Saya gak mau hidup sama orang tua Tapi kamu kan belum pernah tinggal sendirian Jim Saya gak khawatir sama hidup saya Apa mama takut Saya gak bisa cuci baju sendiri Mama tenang aja Banyak kok cewek-cewek mau cuci baju saya Mama mau bicara sama papa kamu Mama gak usah ngomong sama papa Dia udah pasti setuju Emangnya kamu sudah ngomong sama dia Apa bedanya Yang papa peduli Bagaimana cara mendapatkan uang yang banyak Mama juga kan Jaga bicara kamu Sudah lama Mama lebih tahu siapa saya kan Daniel Kamu terlalu cepat ingin sembuh ya Harus Kamu gak apa-apa Makasih ya Kamu udah mau dateng Mestinya kan kamu hari ini libur Ini kan hari minggu Ayo masuk Berat sekali ya Enggak kok Tenaga aku masih kuat Kamu tidak perlu bertanggung jawab apapun Tapi ini semua kan kesalahan aku Aku akan merasa sangat berdosa Kalau saat ini aku gak ada di samping kamu Kamu kan tidak sengaja nabrakku Tapi gak mungkin lah kalau aku harus melupakannya Ini kenyataan yang tidak bisa dirubah Paling tidak izinkan aku berbuat sesuatu Sebatas kemampuan aku Daniel Bagian Ngapain sih pake pindah segala Udah enak mah cari penyakit Ngapakal betah lu Bawai lama sih lu Ayo bantuin lagi Pusat Ada cewek juga disini Jim Dapat dari mana tuh cewek Dari penyalur pembantu gak mungkin Hai Teriak dong yang kencang Sampai main seret juga gak akan didengar Mainin gue lho Hei Kalo udah ngepel Lu cuciin pake dalam gue Udah gitu Pijetin gue ya Kegi amat sih lu Lu dong pernah lagi ya nih Atau jangan-jangan Lu udah tidur dong adia Kepala lu tuh cuma sek aja Udah lah lu bantuin gue yuk Jimmy sudah pindah Ya dia kan sudah dewasa Papa ini kenapa sih Selalu menganggap Jimmy seperti orang lain Apa bedanya Jimmy dengan orang lain Kalo Jimmy sekarat Apa papa mau menolong dia Seperti papa menolong Daniel Ya jelas aja dong Saya kan seorang dokter Pintunya udah dikunci Terang aja di jam segini Mendingan kita relat samping aja Ayo Kamu duluan aja Ya Oh boy Enggak Saya gak mau pergi sebelum kamu masuk kamar dulu Ya Ya udah Ya udah kalo gitu saya dong duluan Nih Mari Sofia? Kalau saya mati gimana? Kalian juga harus mati. Maaf, saya nggak tahu kalau dokter Jimmy. Emangnya kalau saya datang, Kalian bukan pintu nggak? Apa yang kamu lakukan sih? Terlaluan. Nggak apa-apa, saya sengaja untuk latihan. Iya, tapi ini kan nggak bisa buruk-buru. Tapi itu kan butuh kesabaran. Sudah, saya mau. Tapi itu semua sudah bagus, Pak. Dengan Bapak dan Rosy sering menengoknya. Sehingga keadaannya semakin pulih sekarang. Iya, semuanya akan saya lakukan. Yang penting dia cepat sembuh. Ah, Pak, hidangannya sudah siap. Kamu tidak lihat kalau saya sedang bicara? Apa Papa tidak bisa bicara lebih halus sedikit? Istri Bapak sungguh malang. Apa maksud kamu? Maaf kalau saya harus berkata. Bahwa hubungan Bapak dan Ibu tidak seperti suami istri lagi. Ah, kamu terlalu banyak bicara. Maaf, Pak. Tidak mau terlalu dekat dengan saya. Kalian berdua bersaudara. Sama-sama yang lain. Oh. Jangan ingin banyak tahu dulu. Pelan-pelan saja. Dokter Jimmy itu orangnya hanya lebih kemalu. Iya. Maaf. Daniel, kamu akan sembuh. Kamu adalah pasien yang sangat cepat sembuh. Kalau begitu, Papa sekarang bisa segera menyerahkan seluruh pekerjaan di rumah sakit pada Daniel. Pekerjaan? Saya rasa terlalu pagi untuk memberikan pekerjaan kepada Daniel. Saya kira setelah luka luarnya sembuh, ingatan Daniel akan segera pulih. Apa kamu seorang dokter? Bukan. Bukan. Kalau begitu, saya harap kamu jangan bicara. Karena ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kamu. Jimmy. Mama kan sudah bilang sama kamu. Hari ini ada pertemuan keluarga. Maaf, Ma. Saya lupa. Mungkin saya terlalu sibuk. Kalau lupa ngapain kamu mesti datang? Saya cuma mau ambil barang-barang kok. Oh iya. Saya bawa teman. Mr. Sofia. Mr. Sofia. Saya tidak punya tempat lagi untuk menyelesaikan tugas saya. Apalagi kalau saya bisa bekerja sama dengan orang cacat. Saya kira saya akan merasa sangat beruntung. Sungguh niat yang sangat mulia. Iya. Sofia termasuk orang yang beruntung. Dia bilang. Kamu adalah orang cacat yang sangat beruntung. Yang bisa duduk dengan orang-orang terhormat. Dan bisa makan makanan yang enak. Menurut mereka. Di zaman seperti ini. Susah menemukan orang sebaik mereka. Saya. Saya tidak bermaksud begitu. Tidak bermaksud begitu. Tapi menurut saya begitu. Rosie tidak bermaksud begitu. Daniel. Orang yang tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Bagaimana bisa membaca pikiran orang lain? Atau kalian berdua sudah punya hubungan khusus? Cukup, Jimmy. Kalau kamu sudah selesai, kamu boleh pergi. Semua ini kesalahan saya, Om. Saya cuma ingin Daniel sembuh. Jadi saya kira terapi Daniel bisa diserahkan kepada saya saja. Tanpa harus melibatkan suster Sofia. Iya. Sepertinya begitu. Karena selama ini, saya terlalu membebankan suster Sofia. Saya rasa ini bagus. Karena selama ini yang memberi perhatian adalah suster Sofia. Saya sangat setuju. Dan menurut saya, suster Sofia akan membantu saya sepenuhnya. Bukan begitu, suster. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.